Halo teman kece, balik lagi sama Kak Rina, kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi level 2 dengan domain aljabar Akan ada 4 soal nih dalam video pembahasan soal AKM kali ini So, pastikan disimak ya teman kece Langsung aja yuk kita lihat soal yang pertama Soal kali ini berbicara mengenai permainan susun balok Soal ini merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif mengklasifikasikan Dimas, Suta, dan Beta bermain susun balok dengan cara menyusun balok sesuai pola Susunan peletakan balok harus sesuai dengan gambar ini nih teman kece Kemudian tersedia balok bernomor 1 sampai 50 Dan wasit akan meletakkan balok-balok yang masing-masing berisi satu bilangan pada lapisan paling bawah Kemudian pemain melanjutkan menyusun balok pada lapisan diatasnya Setiap pemain yang berhasil meletakkan balok dengan benar akan mendapatkan 1 poin Sedangkan pemain yang salah dalam meletakkan balok tidak boleh melanjutkan permainan Pemain yang mengumpulkan poin paling banyak akan menjadi pemenangnya Nah untuk permainan kali ini, wasit meletakkan 4 kotak pada lapisan pertama seperti gambar ini nih teman kece Yang ditanyakan adalah 3 kotak yang harus diletakkan diatasnya adalah Perhatikan bahwa soal ini berkaitan dengan pola bilangan nih teman kece Dan juga jumlah balok pada setiap lapisan itu berkurang 1 dari lapisan di bawahnya Mari kita perhatikan dulu pola pada contoh gambar pada soal ya Lapisan pertama pada soal ini terdiri atas 4 buah balok Dan membentuk pola 1, 3, 5, dan 7 dari kiri Kemudian melanjutkan pada lapisan kedua Dimulai dari sebelah kanan dengan 3 buah balok yaitu 9, 11, dan 13 Kemudian dilanjutkan lagi pada lapisan ketiga Dimulai dari kiri dengan 2 buah balok yaitu 15, dan 17 Kemudian diakhiri di lapisan keempat dengan 1 buah balok yaitu 19 Nah pada permainan kali ini, wasit meletakkan 4 buah balok pada lapisan pertama Maka lapisan kedua akan terdapat 3 buah balok Lapisan pertama itu memiliki pola bilangan 2, 4, 6, dan 8 Perhatikan bahwa polanya itu dimulai dengan bilangan 2 Kemudian melompat 2 bilangan Oke, maka 3 bilangan selanjutnya adalah 10, 12, dan 14 Nah perhatikan juga bahwa arah setiap lapisan susunan itu berlawanan Maka 3 kotak yang tepat untuk melanjutkan permainan tersebut adalah 10, 12, 14, urut dari kanan Atau gambar yang A ya teman kece Lanjut ke soal yang kedua, masih terkait dengan permainan susun balok Soal ini merupakan tipe penerapan dengan aspek kognitif menerapkan atau melaksanakan Masih dengan aturan yang sama, kali ini permainan berlanjut hingga ke lapisan yang kedua Seperti gambar ini nih teman kece Berdasarkan informasi tersebut, diberikan tabel pernyataan ini Lalu kita diminta untuk menentukan nilai pernyataan-pernyataan tersebut dengan benar atau salah Oke yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu pola yang terbentuk pada permainan kali ini Lapisan pertama berisi bilangan 60, 63, 66, 69, dan 72 Kemudian di lapisan kedua berisi bilangan 75, 78, 81, dan 84 Maka pola bilangan pada permainan ini dimulai dengan bilangan 60 Kemudian melompat 3 bilangan untuk bilangan selanjutnya Jadi jika kita lanjutkan, pada lapisan ketiga akan berisi 3 buah bilangan Yaitu 87, 90, dan 93 Pada lapisan keempat akan berisi 2 bilangan Yaitu 96, dan 99 Dan terakhir pada lapisan kelima akan berisi 1 buah bilangan Yaitu 102 Nah selanjutnya kita cek masing-masing pernyataan Pernyataan yang pertama Ada balok dengan bilangan 91 pada lapisan ketiga Nah kita perhatikan bahwa pada lapisan ketiga Terdiri atas 3 buah bilangan Yaitu 87, 90, dan 93 Nah tidak ada bilangan 91 nih pada lapisan yang ketiga Maka pernyataan ini salah Lanjut ke pernyataan yang kedua Balok yang ada di puncak berkuliskan bilangan 102 Puncak adalah bagian paling atas dan hanya berisi 1 buah balok Pada permainan tersebut puncak terletak pada barisan kelima Yang berisi bilangan 102 Maka pernyataan ini benar nih teman kece Oke yang terakhir pernyataan yang ketiga Ada balok bertuliskan bilangan 96 di lapisan yang keempat Oke kita perhatikan pada lapisan keempat itu terdiri atas 2 buah bilangan Yaitu 96 dan 99 Nah terdiri atas 2 buah bilangan 96 nih pada lapisan keempat Maka pernyataan ini juga benar Jadi jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik pada tabel tersebut berturut-turut adalah Salah, Benar, Benar Atau jawaban yang A ya teman kece Lanjut ke soal yang ketiga masih terkait dengan permainan susunan balok Soal kali ini merupakan tipe penalaran dengan aspek kognitif menganalisis Masih dengan aturan yang sama Kali ini susunan balok sudah sampai pada lapisan kedua Seperti yang terlihat pada gambar ini nih teman kece Nah setelah menyelesaikan lapisan kedua Wasit merasa ada yang kurang tepat dengan susunan balok pada permainan kali ini Apakah yang salah? Dapatkah kamu membantu wasit? Oke, kita perhatikan bahwa pada lapisan pertama itu berisi bilangan 50, 48, 46, 44, dan 42 Dan urut dari kiri Pola dimulai dengan bilangan 50 kemudian berkurang 2 ya teman kece Maka lapisan kedua seharusnya berisi 4 buah bilangan yaitu 40 38, 36, dan 34 Urut dari kanan Nah jika diperhatikan terdapat kesalahan susunan pada lapisan yang kedua nih Balok bernomor 34 seharusnya diganti dengan nomor 36 Dan balok bernomor 32 harusnya diganti dengan nomor 34 Yang terakhir Soal ini memiliki tipe penalaran dengan aspek kognitif membuat justifikasi Masih terkait dengan permainan susun balok dengan aturan yang sama dengan sebelumnya Pali ini wasit telah meletakkan lapisan pertama seperti yang ditunjukkan gambar ini nih teman kece 26, 24, 22, 20, dan 18 Dimas merasa ada yang tidak benar Ia merasa tidak akan bisa menyusun balok sampai ke pincang Apakah kamu setuju? Jelaskan pendapatmu Oke perhatikan bahwa susunan balok yang diletakkan wasit pada lapisan pertama adalah 26, 24, 22, 20, dan 18 Pola bilangan ini dimulai dengan 26 kemudian berkurang 2 untuk bilangan selanjutnya Lapisan pertama terdiri atas 5 bilangan Maka lapisan kedua berisi 4 buah bilangan Yaitu 16, 14, 12, dan 10 Lapisan ketiga akan berisi 3 buah bilangan Yaitu 8, 6, dan 4 Lapisan keempat akan berisi 2 buah bilangan Yaitu 2 dan 0 Terakhir lapisan kelima atau puncak Itu berisi 1 buah bilangan Yaitu negatif 2 Perhatikan bahwa balok yang tersedia adalah balok bernomor 1 sampai dengan 50 Maka benar yang dikatakan Dimas bahwa permainan ini tidak akan bisa sampai dengan puncaknya Karena tidak tersedia balok bernomor 0 dan bilangan negatif Jadi jawabannya adalah setuju dengan alasan bahwa jika dilanjutkan sampai puncak Kita memerlukan balok berisi bilangan 0 dan negatif 2 Sedangkan balok yang tersedia hanya balok bernomor 1 sampai dengan 50 ya teman kece Gimana nih teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi Langsung aja yuk daftar di website kejercita.id Atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Price Cita Terima kasih telah menonton!